Selamat pagi, salam sejahtera Pemirsa Kompas TV yang dikasih Tuhan. Senang sekali pada pagi hari ini kita bisa bersama lagi di program jamahannya. Saya berharap pagi hari ini Anda dalam kondisi yang sehat, diberikan kekuatan oleh Tuhan, dan kita bersyukur karena Tuhan memberikan kepada kita hari yang baru. Pemirsa, pagi hari ini kita akan berbincang-bincang tentang berderma, berbela rasa, dan aksi puasa pembangunan. Sudah hadir di studio, Romo Thomas Ariwi Bowo, PR, Ketua Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi dan Aksi Puasa Pembangunan Kevikapan Semarang. Kita akan temui dia. Selamat pagi, Romo. Selamat pagi. Berkat dalam. Berkat dalam. Tuhan memberkati tentunya. Dan kita bersyukur pagi hari ini. Sebelum Romo Bowo akan menyampaikan satu pesan firman Tuhan, mari bersama-sama kami ingin mengajak Anda untuk kita memuji Tuhan bersama-sama. Selamat menyaksikan. Selamat pagi hari ini. Apakah artiku bagimu? Cintamu? Cintamu setiap selalu. Terima kasih. 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 Silahkan Baskus. Office 4. 6. 34. 44. Ketika mendarat. Yesus melihat orang banyak bergerung. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai domba Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka Pada waktu hari mulai malam Datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata Tempat ini terpencil dan hari mulai malam Suruhlah mereka pergi ke kampung-kampung dan desa-desa sekitar sini Supaya mereka dapat membeli makanan bagi diri mereka Tetapi jawabnya Kamu harus membeli mereka makan Kata mereka kepadanya Haruskah kami pergi membeli roti seharga 200 dinar Untuk memberi mereka makan Tetapi ia berkata kepada mereka Berapa banyak roti yang ada padamu Cobalah periksa Sesudah mengetahuinya Mereka berkata Lima roti dan dua ikan Lalu ia menyuruh orang-orang itu Supaya semua duduk berkelompok-kelompok Di atas rumput hijau Mereka pun duduk berkelompok-kelompok Ada yang seratus Ada yang lima puluh orang Setelah mengambil lima roti dan dua ikan itu Ia mengenengadah ke langit dan mengucap syukur Lalu memecah-mecahkan roti itu Dan memberikannya kepada murid-muridnya Supaya menyajikannya kepada orang-orang itu Begitu juga ia membagikan kedua ikan itu kepada mereka semua Lalu mereka semuanya makan sampai kenyang Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti Sebanyak dua belas bakul penuh Dan sisa-sisa ikan Yang ikut makan roti itu Ada lima ribu orang Kelagi-kelagi Ini jatuh Injil Tuhan Pemirsa yang dikasih diberkati Tuhan Dimanapun Anda berada Saya akan menawarkan butir-butir permenungan Yang bisa kita Menungkan Dan berdinkan Hari ini Dalam bacaan yang kita dengarkan Di dalam Injil tadi Yesus memberi perintah kepada para murid Kamu harus memberi mereka makan Suatu perintah bagi para murid Yang sulit dilakukan Mengingat keadaan saat itu Hari sudah malam Dengan lokasi yang jauh Dari orang berjualan Serta persediaan makanan yang mereka bawa itu Tidak mencukupi Para murid sendiri merasa bahwa Dalam situasi keterbatasan itu Akan lebih baik Kalau mereka disuruh mencari makan sendiri Namun Perintah Yesus itu Menjadi perutusan bagi para murid Untuk mau meninggalkan Kenyamanan mereka Menyambut kehadiran banyak orang itu Sampai menjadi berkat bagi mereka Tuhan Yesus Tuhan Yesus yang hatinya tergerak oleh belas kasihan Menanyakan apa yang mereka miliki Apa yang mereka punya Hanya lima roti dan dua ikan Kata para su Suatu kondisi keterbatasan lagi Tetapi Tuhan Yesus dengan kuasanya Mengubah keterbatasan itu menjadi suatu kalimpah Dia mengubah lima roti Dan dua ikan itu menjadi cukup Untuk memberi makan Lima ribu orang laki-laki Tidak termasuk anak Anak dan perempuan Wahkan masih tersisa Dua belas bakun Pak murid Mungkin lupa Bahwa mereka Berada Bersama Tuhan Yesus Tuhan Yesus Sanggup Melakukan segalanya Tuhan Yesus mempunyai kuasa Untuk mengubah Yang terbatas Menjadi berlimpah Tuhan Yesus Sanggup Mengubah Yang mustahil Menjadi mungkin Tidak ada yang mustahil Bagi kita Dan Yesus Sanggup Mengubah Yang sulit Menjadi muda Rasul telah mengalami Perjumpaan pribadi Dengan Yesus Sehingga seharusnya Mereka mampu Memberi Orang banyak itu Makan Berita Yesus Kepada para murid Juga menyapa Kita semua Terutama Dalam suasana Situasi Kebersamaan hidup Di perlindungan kita Kebiasaan Untuk Berkumpul Untuk berdoa Dan lain-lain Kadangkali Tidak lagi bisa Kita lakukan Secara Lalu Wahsa Seperti dulu lagi Masa Tidak masih Dalam situasi Pandemi Namun Dalam situasi Yang membatasi Perjumpaan itu Panggilan Untuk menjaga Semangat Gotong Roya Saling membantu Saling menjaga Satu sama lain Tidaknya tetap Harus Bernyala Berbobar Dalam diri kita Dalam hidup kita Ada banyak hal Yang masih Dapat kita Syukuri Dalam Kebersamaan Hidup kita Di lingkungan Demikian Masa Baik Romo Om Mirsa Pagi hari ini Kita sudah Mendengarkan Satu kebenaran Firman Tuhan Bagaimana Di suasana Pasca ini Romo ya Bahkan Di tengah Situasi Pandemi Kita Masih harus Melakukan Satu Kebenaran Firman Tuhan Seperti yang Kristus Ajarkan Untuk Murid-murid Kita yang ada Sekarang ini Memberi makan Kepada Para orang Di sekitar kita Romo menarik Sekali Karena tidak mudah Untuk mengubah Satu paradigma Ini Romo Di tengah Pandemi ini Kan banyak orang Berkata Aku saja Kekurangan Aku saja Mungkin Tidak punya Nah Untuk mengubah Satu paradigma Itu Supaya Selaras Dengan apa yang Kristus Ajarkan Seperti aman Ya Di dalam Masa Prapaskah Ini Menjadi Kebiasaan Yang baik Sudah berlangsung Di gereja itu Adanya Masa Pasca Lalu ada Kegiatan APB Aksi Kuasa Pembangunan Berderma Mengumpulkan Dari Diri kita Dikumpulkan 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 Menjadi Sejumlah Sejumlah Sar Lalu Akhirnya Dengan Dari Yang Sedikit Itu Ketika Sudah Cukup Bisa Dipergunakan Untuk Perkuatan Kasih Berderma Berbagi Berbagi Hidup Dengan Sesama Kita Itu Yang Bisa Kita Tidak Terasa Tetapi Begitu Terpungul Bisa Membuat Sesuatu Yang Bermanfaat Baik Jadi Memang Ini Sebuah Tantangan Untuk Kita Sebagai Murid Kristus Ini Mau Berbagi Rasa Berbila Rasa Terkait Dengan Situasi Kondisi Yang Ada Saat Ini Pemirsa Nanti Kita Akan Lanjutkan Lagi Seperti Apakah Aksi Tindakan Nyata Yang Dilakukan Oleh Aksi Puasa Pembangunan Ini Karena Romo Bowo Ini Juga Sebagai Ketua Komisi Anda Masih Bersama Kami Di Program Jamah Yang Pasti Di Kompas TV Jawa Tengah Pagi Hari Ini Pemirsa Kita Memasuki Prapaskah Dan Kita Sedang Mendengarkan Dan Juga Menyaksikan Bagaimana Aksi Kepedulian Yang Harus Kita Lakukan Sebagai Murid Kristus Sebagai Umat Tuhan Yang Harus Mengasih Tuhan Dan Juga Mengasih Sesama Tadi Di Segmen Sebelumnya Romo Sampaikan Bahwa Ini Sedang Dilakukan Aksi APP Nah Bagi Pemirsa Yang Mungkin Tidak Tahu Tentang APP Ini Apa Mungkin Bisa Dijelaskan Dulu Supaya Pemirsa Kita Semuanya Yang Awam Ini Juga Ngerti Aksi APP Kemudian Gerakannya Seperti Apa APP Aksi Puasa Pembangunan Itu Biasa Dilakukan Gereja Dalam masa Prapaskah Ini Dalam masa Prapaskah Itu Kita Selain Mengungkapkan Iman Kita Melalui Doa Melalui Matiraga Pemelohan Rohani Kita Masa Prapaskah Ini Masa Kepantang Dan Puasa Tapi Kita Juga Dituntut Tidak Berhenti Disitu Sampai Ungkapannya Kita Juga Harus Menunjukkan Apa Perwujudan Dari Iman Itu Iman Tanpa Perwujudan Padahal Dalam Adi Maka APP Menjadi Salah Satu Hal Yang Nyata Hal Yang Komplik Bagi Kita Umat Untuk Mewujudkan Apa Yang Sudah Kita Iman Berbila Rasa Memperhatikan Mengasihi Berbagi Hidup Dengan Sesama Caranya Ketika Di dalam Masa Prapaskah Itu Ada Kesempatan Untuk Puasa Tentu Puasanya Orang Kapolik Seperti Yang Sudah 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 Kita Umat Lain Ada Waktu Puasa Lalu Juga Ada Waktu Untuk Berpantang Nah Harapannya Agar Kegiatan Itu Berakan Puasa Dan Pantang Tidak Sekedar Berhenti Pada Praktik Wajiban Keagamaan Saja Dan Dampaknya Hanya Untuk Diri Senti Kita Didorong Untuk Berdampak Bagi Hidup Sesamanya Contoh Misalnya Puasa Itu Yang Diatur Adalah Makan Hanya Satu Kali Dalam Sehari Kalau Kemudian Kalau Kita Biasa Tiga Kali Makan Maka Konkret Dua Kali Makan Yang Tidak Kita Lakukan Misalnya Sekali Makan Itu Sepuluh Ribu Dua Kali Makan Dua Rupu Itu Bisa Langsung Kita Bagikan Kepada Saudara Saudara Kita Yang Menutupkan Ada Dua Porsi Makan Hari Ini Yang Bisa Kubagikan Dari Kesaharian Kumakan Tiga Kali Itu Kepada Sesama Atau Ini HPP Ini Gumpulkan Ada Kotaknya Tempat Tempat Khusus Terbentuk Masukkan Situ Sepuluh Rupu Dua Kalimakan Dua Dua Lima Rupu Atau Seribu Makan Seribu Itu Mungkin Ada Kumpulkan Nanti Ketika Pantang Juga Demikian Pantang Itu Dari Kesukaan Kesenangan Kita Bisa Kita Lakukan Misalnya Bapak Bapak Senangannya Merokok Dari Dua Pak Lalu Dikurangi Jadi Satu Pak Saja Satu Pak Itu Bisa Diuangkan Lalu Dimasukkan Kedalam Bapak Kota APB Itu Harapannya Nanti Bisa Sembur Dari Kebiasaan Pertama Ini Jadi Aksi Yang Konkret Nanti Itu Dikumpulkan Di Dungkungan Di Parogi Di Pas Bersumpah Jadi Gereja Indonesia Ini Kemudian Dikembabikan Lagi Untuk Diserahkan Kepada Panitia APB Ini Panitia Panitia Aksi Puasa Diterolah Dengan Sebaiknya Pada Hal Yang Tepat Baik Jadi Semacam Itu Pemirsa Yang Dilakukan Oleh Umat Katolik Di Masa Prapaskah Romo Untuk Melakukan Aksi Puasa Pembangunan Romo Tadi Disampaikan Bahwa Ada Mati Raga Pantang Kecil Pantang Kemudian Ada Puasa Nah Ketika Mungkin Ada Umat Yang Lupa Misalnya Tadi Romo Sampaikan Makanya Tiga Kali Tapi Ternyata Di Awal Baru Bisa Dua Kali Ini Seperti Ya Sebetulnya Itu Praktek Kesalahan Ini Kalau Saya Kira Itu Tidak Menimbulkan Suatu Akibat Dosa Ini Kan Lebih Pada Mengajak Kita Untuk Bisa Menghidupi Keluar Berbuat Kasih Dan Tidak Hanya Egois Mencukupi Kebutuhan Dari Kita Tapi Kita Diajak Untuk Memikirkan Masib Saudara-saudara Kita Yang Membutuhkan Kita Juga Mungkin Kekurangan Tapi Ada Saudara-saudara Kita Yang Jauh Lebih Kekurangan Dari Kita Sebagai Bentuk Latihan Rohan Itu Tidak Masalah Kalau Misalnya Baru Kuatnya Dua Kali Ya Tidak Apa Masih Ada Satu Kali Itu Lumayan Berarti Kita Bisa Memperhatikan Saudari Kita Saudara Kita Untuk Satu Kali Makan Mungkin Sekali Hitungannya Hal Yang Sederhana Tapi Paling Tidak Sudah Bisa Mulai Melakukan Rombok Baik Nah Di Masa Pandemi Ini Rombok Kira Kira Seperti Apa Antusias Umat Untuk Mengikuti Atau Melakukan Aksi Puasa Pembangunan Ini Rombok Ya Baik Di dalam Situasi Pandemi Seperti Mana Saya Singgung Di dalam Perenungan Tadi Tentu Untuk Kita Berkumpul Seperti Dulu Doa Kegiatan Kegiatan Diling Itu Kan Menjadi Terbatas Tetapi Sekarang Umat Sudah Sudah Mulai Sudah Mulai Canggih Mereka Sangat Adaptif Umat Itu Sangat Adaptif Kerinduan Untuk Berkumpul Untuk Bertengkuk Sedemikian Bisa Kalau Tidak Bisa Secara Lalu Langsung Melalui Grup 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 Metas Melalui WA Lalu Membuat Kelompok Kelompok Kecil Nah Ini Bahan HP Perenungan Sudah Ada Lalu Ini Tahun 2022 Bertema Tinggal Dengan Kristus Berdilarasa Dan Berpengarapan Kelompok 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 Kecil Bisa Bersama Sama Untuk Mendalami Tema Malah Kemudian Setiap Tema Itu Ada Tuntutan Tuntutan Tagian Anjuran Membuat Selalu Apa Dari Tema Yang Ditawarkan Ini Aksi Konkret Yang Bisa Kita Jalankan Yang Bisa Kita Lakukan Untuk Sudah 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 Yang Membutuh Selalu Begitu Jadi Jadi Tidak Ada Tidak Ada Perbedaan Romo Antara Kondisi Pandemi Dan Tidak Pandemi Dan Kita Berharap Pandemi Segera Berlalu Sehingga Aksi Puasa Pembangunannya Bisa Dilakukan Seperti Biasanya Tidak Seperti Pandemi Saat Ini Tantangan Terbesar Apa Untuk Melakukan Aksi Puasa Pembangunan Tantangan Terbesar Itu Kita Mengadari Realita Bahwa Pembangunan Kita Maksud Juga Menurun Tapi Ya Tidak Tidak Apa Seadanya Yang penting Bukan Kuantitasnya Tetapi Kualitas Merwujudan Iman Itu Ya Baik Pemirsa Nanti Kita Akan Lanjutkan Lagi Setelah Terkumpul Apa Yang Akan Dilakukan Oleh Umat Katolik Terkait Dengan Aksi Puasa Pembangunan Baik Nah Kemudian Setelah Terkumpul Aksi Apa Yang Akan Dilakukan Apakah Ada Satu Realitas Atau Tindakan Nyata Ini Romo Ya Baik Dana Yang Sudah Terkumpul Itu Nanti Biasanya Akan Dikelola Oleh Satu Panitia Tersendiri Disebut Panitia Aksi Puasa Pembangunan Untuk Kebutuhan Kebutuhan Dari Umat Yang Sungguh Memerlukannya Misalnya Untuk Umat Yang Sungguh Memerlukan Renovasi Umat Yang Sudah Tidak Layak Ini Itu Bisa Juga Memajukan Disana Melalui Parogi Nanti Juga Ada Misalnya Terjadi Bencana Bantuan Bantuan Emergensi Bantuan Pangat Dan Hal Lain Yang Dibutuhkan Juga Bisa Mengakses Kesana Untuk Bantuan Kesehatan Bisa Untuk Bantuan Pendidikan Bagi Anak-anak Kita Yang Sekolah Yang Tidak Mampu Untuk Menyelesaikan Sekolahnya Misalnya Kita Memberikan Bantuan Itu Untuk Membantu Anak-anak Yang Sudah Di Tahap Akhir Kalau Mereka Mau Ujian Atau Misalnya Mahasiswa Sekripsi Kesulitan Untuk Biaya Sekripsi Dan Sekripsi Itu Bisa Diatur Sesuai Dengan Kebijaksanaan Dari Panitia HPB Masing-masing Kedepan Lalu Juga Untuk Luang Untuk Kesehatan 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 Membantu Mereka Yang Sedang Sakit Itu Kita Bantu Lalu Pengembangan Sial Ekonomi Juga Bisa Akses Kesana Pelatihan Pelatihan Terampilan Keterampilan Pemberdayaan Dan Sebagainya Jadi Dari umat Nanti akan Kembali Kepada Umat Yang Memerbukai Jadi Dalam Kesempatan Prapaskah Itu Kita Sungguh Mempersiapkan Diri Wahyu Batin Dan Kita Memerayakan Mensyukuri Partai Keselamatan Yang Kita Terima Dari Tuhan Alah Kita Pasca Itu Kita Tidak Sekedar Hari Hanya Lalu Kita Bersyukur Kita Diajak Untuk Mempersiapkan Duit Ya Kegembiraan Sukatita Itu Tidak Kita Rasakan Tapi Kita Diajak Untuk Berbagi Sukatita Berbagi Kegembiraan Berbagi Hidup Dengan Sesama Tuhan Yesus Itu Wafat Mau Membagikan Hidup Mau Membagikan Keselamatan Pada Umat Manusia Baik Jadi Pemirsa Kita Melihat Begitu Mulianya Satu Tindakan Nyata Yang Dilakukan Oleh Umat Katolik Dari Kepan Semarang Ini Terkait Dengan Aksi Puasa Pembangunan Romo Jadi Mari Pemirsa Kalau Anda Saat Ini Sedang Menyaksikan Tayangan Ini Mari Kita Juga Didorong Oleh Semangat Kasih Untuk Kita Berbela Rasa Demikian Romo Mungkin Ada Imbauan Yang Disampaikan Untuk Pemirsa Romo Supaya Mereka Terlibat Lebih Aktif Lagi Dalam APB Ini Terlibat Dalam Gerakan Berbela Rasa Nah Untuk Berpantang Ini Misalnya Kan Anak-anak Kita Sudah Mulai Diajari Aturannya 14 Tahun Tapi Anak-anak Yang Lebih Kecil Dari Usia Sudah Bisa Dikuti Sertakan Mengajarkan Kepada Mereka Kebiasaan Kebiasaan Keutamaan Keutamaan Baik Berbila Rasa Berbuat Amalkasi Kepada Sesamanya Itu Sungguh Luar Biasa Kita Mewariskan Suatu Keutamaan Yang Baik Yang Diajarkan Tua Disusun Melasihi Sesamanya Itu kan Luar Biasa Kepada Mereka Nanti Mereka Sudah Besar Itu Tidak Ujuk Ujuk Dibiasakan 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 Sejak Dining Kita pun Juga Yang Anak-anaknya Dibiasakan Itu Tapi Tua pun Harus Terubat Masa Pucaya-percaya Anak-anaknya Mau terlibat Semua saling Belum Belum Bersemangat Untuk Berbinar Baik Romo Ini kan Masih Di masa Pandemi Pasca kita Tahun 2022 Ini Kita Masih Mengalami Pandemi Kira-kira Bisa diberikan Pengarahan Kepada Umat Ini Romo Apa Yang harus Dilakukan Untuk Nanti Mengikuti Ibadah Pasca Semacam Itu Supaya Bisa Mempersiapkan Diri Silahkan Baik Yang Pertama Itu kan Kita Harus Sehat Dulu Sehat Kita Ikuti Pemerintah Vaksinasi Yang Memungkinkan Yang sehat Dan Memiliki Komorbit Satu Dua Sudah Terlambau Sekarang Sudah Mulai Ada Vaksin Kita Memungkinkan Diterima Saja Kita Sehat Kita Menjamin Saudara-saudara Kita Itu juga Sehat Kita Saling Memberikan Ketenangan Kenyamanan Dan Keamanan Satu Sama Lain Sehingga Nanti Kalau Kita Beribadah Secara Offline Sama-sama Dengan Yang lain Itu juga Aman Selalu Setahati Protokol Kesehatan Yang Sudah Diatur Sudah Menjadi Habitus Atau Kebiasaan Hidup Kita Yang Baik Tah Dalam Masa Pandemi Dan Saya Kira Baik Suatu Waktu Pandemi Berakhir Tetap Dijalankan Suatu Kebiasaan Saya Kira Baik Untuk Kita Mendengarkan Kabar Keselamatan Menerima Kabar Keselamatan Kita Pun Menjadi Pewarta Keselamatan Yang Konkret Konkretnya Seperti Itu Kita Kita Menjadi Situasi Yang Up to date Situasi Yang Kekinian Seperti Apa Mengadikan Keselamatan Bagi Sesama Baik Baik Dan Untuk Perayaan Pasca Tahun Ini Mudah-mudahan Sudah bisa On site Ini Roma Bisa Tetap Muka Atau Masih Online Untuk Ibadah Ya Sebagaimana Anduran Dari Preskupan Amin Semarang Sudah Mulai Didorong Untuk Kerja-kerja itu Menjalankan Peribadatan Secara Offline Untuk Berharap Tidak ada Sesuatu Yang luar biasa Yang terjadi Sehingga kita Memutuskan Untuk Kembali Ke Online Lagi Tapi Akhirnya Dikembalikan Kepada Situasi Kerja-kerja Setempat Nah Pemirsa Romo Bowo ini Juga Ketua Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi Romo bisa Diberikan Sejenak Gini Tentang Apa sih Pengembangan Sosial Ekonomi Yang diketuai Romo Bowo ini Ya Pengembangan Sosial Ekonomi Secara Singkat Usaha Untuk Memfasilitasi Umat Yang memang Memperlukan Untuk Pemberdayaan Itu Bisa kita Fasilitasi Kita Melayani Melalui Komisi Kita Seperti Itu Baik Berdoa Berdoa Memberikan Doa Berkat Bagi Kita Semuanya Silahkan Romo Baik Kesimpulannya Apa itu Ya Tentu Tadi sudah Dipaparkan Juga Dari Apa yang kita Bincangkan Tadi Intinya Bahwa Untuk Mendukung Aksi Puasa Pembangunan Itu Terus Muncul Sikap Pertobatan Dalam Bidik kita Pertobatan Itu Di Wujud Nyatakan Di dalam Tindakan Yang Nyata Melahan Rahani Kita Melahan Batin Kita Selama Sekurangnya Selama Masa Peramas 40 hari Ini Juga Tidak hanya Berimbas Berefek Kepada diri kita Sendiri Tapi Juga Harus Berimbas Berefek Kepada Sesama Kita Mengalami Merasakan Keselamatan Keselamatan Itu Dari Tuhan Itu Juga Perlu Kita Wartakan Kita Bagikan Kepada Sesama Kita Dalam Hal-hal Yang Konkret Seturuh Dengan Situasi Kekurangan Kelembahan Amerika Itu yang Saya kira Menjadi Sembunan Pertemuan Kita Baik Pemirsa Mari kita Akan Berdoa Kita datang Kepada Tuhan Romo Powo Akan Memimpin Kita Di dalam Doa Silahkan Mari Dari Sudara Yang terkasih Kita Satukan Hati Satukan Iman Kita Di dalam Doa Dalam Nama Bapak Dan Putera Dan Rah Kudus Amin Allah Bapak Yang Penuh Belas Kasih Kami Mengucap Syukur Atas Kasih Karunia Yang Selalu Engkau Limpahkan Terutama Di Tengah Aneka Kesulitan Selama Menjal Masa Pandemi Saat Ini Bantulah Kami Dengan Rahmat Mu Untuk Semakin Setia Dan Mewujudkan Kasih Di Tengah Keluarga Dan Di Lingkungan Kami Berada Hadirkan Engkau Engkau Yang Hadir Engkau Yang Memberkati Engkau Yang Menyelenggarakan Hidupan Jadi Karena Hati Kami Seperti Hatimu Sendiri Agar Kami Senantiasa Tergerak Oleh Belas Kasih Mampu Saling Berbagi Dan Menegurkan Serta Menyukuri Karya Keselamatan Yang Senantiasa Hadir Melalui Orang-orang Di Sekitar Kami Yesus Kristus Putramu Yang Bersama Dikau Dan Roh Kudus Hidup Dan Berpuasa Allah Sepanjang Segala Masa Amin Mari 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 Siapkan Hati Untuk Menyambut Berkat Tuhan Tuhan Bersamamu Dan Bersamamu Semoga Saudara-saudara Semantiasa Diberkati Oleh Allah Yang Maha Kuasa Bapak Dan Putera Dan Roh Kudus Amin Amin Pemirsa Demikianlah Program Jamahannya Kita pada Pagi hari ini Saya Samuel Santoso Mewakili Kru Yang bertugas Mencapai Selamat pagi Salam Jamahannya Tuhan Bersama Terima kasih Berkat Dalam Terima kasih